pecah 1, pecah 2, pecah langsung boya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk guys, welcome back with sleeping anjay, 19,9 detik doang buat hidupnya guys dan ini adalah Poco F6 guys HP ini udah base Android 14 dengan HyperOS versi 1, 0, 1 dan ini emang belum ada pembaruan lagi guys untuk Poco F6 yang kita tes kali ini dengan RAM 12GB ya guys ya dan internal 512GB dan untuk skor yang tentunya 1.400.2664 dengan skor CPU 348.958 dan skor GPU-nya 485.774 resolusi layarnya 1220x2712 dengan dua lensa kamera belakang Dan HP ini punya bentuk kerasa HP murah guys Dimana untuk RAM-nya dari 12GB Untuk menjalankan sistem HP ini tersisa 7,5GB lagi guys Dan HP ini udah pake jenis penyimpanan UFS versi 4 Dan refresh rate layar dari HP ini cuma mentok di 120Hz Dengan harga 5,5 juta Kelihatan kali ya untuk belakangnya ini plastik guys Ini emang kerasa plastik lah kalo HP ini dipegang guys Jadi yang murahnya kerasa dari HP ini Walaupun harganya udah di angka 5 jutaan guys Bagi kalian yang penasaran dengan spesifikasinya secara lengkap Aku sarankan buat nonton dulu video orang yang lainnya guys Dan masuk ke dalam Free Fire Max-nya butuh waktu 7,25 detik doang guys Disini pack-nya udah aku download semuanya sampe full kayak biasa guys Jadi langsung aja kita set graphing-nya di max semua kereta kanan nih ya Karena ini chipset baru jadi disini graphing rekomendasinya cuma di standar doang guys Dan langsung aja kita masuk ke dalam test ring untuk tes bagian responsif layar dari Poco F6-nya guys Dan langsung aja aku start ya guys Kita masuk ke dalam test ring dengan baterai yang k-55% Dan brightness aku set yang ke-50% Disini aku pake jaringan wifi Speaker dari HP ini kedenger stereo guys ya Ada speaker atas dan ada speaker bawah guys Dan langsung kalian bisa liat disini anjay responsif Dengan sensitivitas yang sangat-sangat rendah dari yang Dari settingan aku kalian bisa liat Tentang lagi aku kasih liat ya guys ya Anjay, gak ada nge-rease co Bagus sekali guys Ini untuk bagian performa dari HP ini ya Disini sensitivitasnya aku cuma set di angka 15-an guys Gak ada di angka di atas 20 ya Dan responsifnya kalian bisa liat sendiri tadi ya Sangat-sangat gigi gaming guys Jadi kalian gak usah setting sensitivitasnya itu tinggi-tinggi Karena layar dari HP ini udah sangat-sangat licin guys Dan HP ini suaranya stereo ya guys ya Tapi kameranya harus di sebelah kiri Kalau kalian gak pake headset guys Tapi kalau kalian pake headset Suaranya walaupun kalian pun on mic Ini tetep stereo guys Satu Dua Anjay gak tuh guys Langsung nge-chotin kepala Dengan sangat gampang guys Ya bahkan game tersulit Yang pernah ada di muka bumi guys Dipake di Poco F6 ini Dengan sensitivitasnya kan 8s gen 3 Ini gak ada masalah sama sekali guys Aku gak ada ngedapetin fps drop sedikitpun dari tadi Walaupun aku ngeras musuh guys DPSnya normal sama sekali gak ada patah-patah Batu pecah Bang Becah Langsung boyah Gila sih guys ya Butuh waktu cuma 4 menit 20 detik doang buat boyah Anjir gila kali guys Auto MVP ya guys ya Disini permainan selama 5 menit Baterai yang teresat di angka 53% Dan untuk suhu bagian atas layarnya di angka 37 derajat Dan ini emang udah kerasa lumayan hangat Sementara untuk bagian belakangnya Disini di angka 37 derajat Padahal suhu ruangan aku cuma di angka 29 derajat doang guys Ini di AC ya Bayangin aja Kalian main pake HP ini di dalam neraka guys Gimana panasnya HP ini guys Jadi disini kita lanjut Tetap di graphic max Semua kenata kanan Bang coba tes di training bang Katanya di training ini Bikin HP ngele Oke langsung aku masuk training ya Kalian tengok guys dengan jelas Katanya di training patah-patah Dan disini fpsnya bisa kita naikin guys Ke wild boost Anjai apa-apa nih AI ya guys ya Dan katanya di training berat ya guys ya Kita liat disini fpsnya di angka 60-an 50-an Dan ternyata emang bener ya guys ya Di training jauh lebih berat daripada di map biasa guys Ini aku deketin dalamnya orang Nah emang kerasa fpsnya gak terlalu tinggi guys Yangka 50-an 60-an Nah ini memang gak ada ngalamin patah-patah Tapi ya Gak terlalu tinggi fps yang didapet di graphic max Semua kereta kanan di dalam training ini guys Dan aku langsung masuk ke dalam bracket game aja Untuk tes performa sungguhnya dari Poco F6 ini guys Masuk ke dalam starting islandnya di detik ke 44 guys Dan ini ketika aku deketin dalamnya orang dalam starting island EPSnya di angka 60-an ya guys ya Nah pergerakannya masih kayak terlihat kaku Nah itu beberapa saat kayak ada nge-press guys Dan oke langsung kuster lagi guys Kita masuk ke dalam map alpine dengan baterai yang 52% Dan scene berikutnya sama Aku juga masih pake jaringan wifi Dan kita perhatiin ya di dalam radar 6 kali orang turun disini guys Kita coba untuk looting Ini gak ada ngalamin EPS drop Masih cukup lancar Depan ada musuh Dan langsung Anjir Mana kau? Ya di sampah bangsat Aduh 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 Babi nyampahin aku Kau tembakin aku sini kawan jeng Maju kau sini Maju kau Maju kau anjing Mati kau Mati kau anjing Kau gak mati Astaga Gimana emang skill anjing Duh kumatikan tadi skimak itu harusnya ya Oh Kau udah 2 kali kau ya Dikasih poin kau tadi Gak ada otak kau tembakin lagi ya Kurupanya Ini kedenger ya guys suara stepnya 2 kali matilah kau Bodoh kali Di palain yang ngejar aku ya kan Yang jelas disini walaupun kita turun tempat rame orang guys APS nya masih sangat-sangat normal ya Mati jauh Dizini Ini yang tadi bunuh aku kayaknya Oh bukan cowok Sorry-sori Salah-salah bunuh orang Aku maaf ya Gila ah Kecil kali deh meko boss Mati kawan jeng Udah Cah pala makan bangsat Lompat-lompat kau terus setan Gila guys Kecil kali deh meko Jadi nyanta pakai apa Dia bisa kayak gitu guys Apalagi itu terbang Tah pala kau kan Nih 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 Aku gak pakai headset guys Ini jelas sekali ya Ada suara musuh datang Kecil kali damage kripair anjing Heran kali aku nemoknya Sape o nemoknya Ampe patah tanganku boy Kecil kali damage kripair anjing Ini udah sekarang Bisa 4 damage nya 5 Damage macam apa itu bangsat Anjay Anjay Loh gigi gamingan guys ya Mati no babam Singkau Kok bom aku kan anjing Mati kau Ketakutan si babi ini Perang heran aku nemoknya sini kawan jeng Mati kau babi Aku bilang Nggak usah sok jago Kau pengen Kalian tengok guys ya Aku dirasa sama sekali HP ini gak ada ngalamin EPS drop guys Ditembak dari depan Dari belakang Gila kali performanya bah Untuk harga ini sangat murah guys ya Cuman 5,5 juta doang guys Atau setara dengan 15 jam gaji karyawan di Amerika Serikat ya guys ya Aku rasa HP ini sangat-sangat horit Buat kalian beli guys Alah bang Kok gak mau dimain epe bang Ya memang gak pandi Tapi dengan HP yang kayak gini Orang yang gak pandi main epe-pe aja pun jadi jago guys Dan ini Jona nya udah mulai menyusut guys Untuk EPS nya dari HP ini Stabil di angka 53 ya guys Jadi untuk EPS sebelum ini Ini biasanya nangkap EPS yang paling rendahnya guys Dan ini Jona udah otw ke arah Jona terakhir ya guys ya Dan HP ini untuk di dalam genggaman Karena bentuk frame nya peta Jadi ngebuat HP ini kalau ditahan dengan tangan kayak gini Ini kerasa cukup kokoh guys Terus sisa satu musuh terakhir Dan langsung aja Ah gila sih damage Damage kok Uh kecil kali damage SMG Ngeri kali prefernya Tolonglah agar rencot Kelenek kan dulu damage SMG ya Gak ada rasanya cok Dan langsung boyah guys Di menit ke 12 ya guys ya Disini baterai tersisa di angka 48% guys Dan untuk suhu bagian atas layar Ini udah meningkat ke angka 38,5 Menuju ke 39 Dan untuk bagian belakangnya di angka 38,6 Atau menuju ke 39 Padahal suhu ruangan aku di angka 29 derajat doang guys Padahal ini suhu ruangan aku dingin loh guys Tapi HP ini masih kerasa hangat guys Misalnya main pake HP ini Gak di dalam ruangan beraseh Aku sarankan kalian pake cooler guys Ya sejauh aku gunakan untuk di dalam game HP ini gak ada masalah guys Cuman IPS nya memang gak terlalu GG Gaming GCL 8S Gen 3 Tapi IPS nya masih ngedrop di angka 50 Seharusnya IPS nya itu Gak ngedrop di angka 50 Paling mentok di angka 60 ya Tapi ya ampun gimana ya Mungkin UI nya masih nyesuaikan Karena ini adalah chipset yang masih baru guys Makasih banyak buat kalian semua yang udah menonton Dari awal sampai selesai See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax